Sebuah game free-to-play akan mendapatkan keuntungan dari sistem microtransactions dan currency seperti games, diamond, token, dan lain-lain menjadi mata uang premium andalan mereka Tapi alih-alih membeli lewat gamenya secara langsung, mayoritas dari kita sudah jelas memilih toko top-up dari seller lain Terkadang tokonya adalah milik individu, terkadang juga tokonya adalah milik influencer terkenal Jadi inilah rahasia industri bisnis toko top-up game, dan selamat datang di segmen Bajar Aja, X Bahas Game Aja Winda Basudara bikin toko top-up Pro player-pro player pada bikin toko top-up, bahkan influencer-influencer dan content creator pun juga pada bikin toko top-up Sebenarnya, bisnis toko top-up itu seperti apa? Microtransactions sudah menjadi sebuah hal yang wajib ada di berbagai game free-to-play Karena memang disitulah semua hasil pendapatan yang bisa developer game ini dapatkan Dan kalau ditanya berapa besar pendapatannya, percayalah itu sangat besar-besar banget Bahkan bukan rahasia umum lagi, kalau penghasilan yang dihasilkan game free-to-play Jauh-jauh lebih besar ketimbang game-game premium yang ada di pasaran Dan rahasia dari kesuksesan game-game free-to-play ini Tentu saja pada premium in-game currency mereka Yang merupakan mata uang khusus Yang hanya bisa dibeli menggunakan uang asli Tarahlah berbagai banyak istilah umum seperti Rune, Games, Diamond, Token Atau istilah khas dari gamenya itu sendiri Seperti V-Box dari Fortnite Robux dari Roblox Dan masih banyak istilah lainnya Yang umumnya semua mata uang premium itu digunakan untuk membeli berbagai item dan kosmetik Yang bersifat premium juga Dan ya, singkatnya di era sekarang semua hal itu bahkan sudah menjadi sebuah kultur Bahkan di negara Indonesia sendiri Kata-kata top of diamond sudah menjadi istilah yang sangat-sangat normal Bahkan bagi kalangan anak kecil sekalipun Tapi sesuai topik, pada awalnya kebanyakan orang mungkin membeli itu semua melalui official gamenya secara langsung Tapi makin sini Alih-alih membeli pada toko official dari gamenya langsung Para gamers kerap kali ini lebih memilih untuk membeli currency-currency premium dari para toko reseller Yaitulah toko-toko top up langganan kalian Sudah banyak sekali toko-toko top up yang berledaran di internet Terus apa saja yang membedakan membeli langsung dari toko gamenya Dengan membeli lewat toko-toko reseller lokal ini Pertama, tentu saja harganya benar-benar jauh lebih murah Ketimbang harga dari pembelian in-game secara langsung Selanjutnya, secara proses dan value juga memang sama saja Setelah dibeli, tergantung kualitas dari toko-nya Tentu mata uang premium dari gamenya akan masuk ke ID kalian dengan sangat cepat Bahkan hampir setara ketika kalian membelinya secara langsung Intinya, keuntungan dari toko top up lokal Ya tentu saja memiliki kualitas dan value yang sama dengan game aslinya Tapi dengan harga yang jauh-jauh lebih murah Tapi kekurangannya sudah pasti rawan penipuan Karena tentu saja ada oknum-oknum yang menggunakan kesempatan ladang bisnis ini Sebagai skema penipuan, entah itu dengan skema memberikan harga yang lebih murah lagi Sampai tidak masuk akal Ataupun malah menggunakan program ilegal untuk masukkan banyaknya mata uang premium ke akun kalian Jadi sekarang pertanyaannya Kenapa bisa harga-harga toko reseller ini lebih murah? Dan kenapa bisa ada toko-toko yang sifatnya itu ilegal? Jika kita melihat sedikit dapur dari bisnis toko top up diamond itu sendiri Memang cukup lumayan sulit untuk dicari Dikarenakan gak banyak artikel yang membahasnya juga Tapi berdasarkan dari beberapa pengalaman dari website Quora Dan dari hasil sharingan kalian yang sudah follow instagram gue Menghasilkan satu kesimpulan yang simple Sesuai dengan post dari Latif Sanjaya yang merupakan dari owner toko top up juga Alasan kenapa harga-harga premium game currency seperti diamond, UC, Gems, dan lain-lain Adalah karena currency difference atau perbedaan mata uang negara Tentu saja jika seller menjual diamond dengan harga mata uang rupiah Sudah pasti akan rugi Karena sudah harganya mahal belum ditambah dengan pajaknya Sehingga rahasia dari toko-toko top up ini adalah membeli diamond Dan lain-lainnya itu di distributor resmi gamenya yang ada di luar Indonesia Yang ternyata faktanya rate harga top up game resmi di setiap region Itu berbeda-beda Ada yang lebih murah dan bahkan ada yang lebih mahal dari rate harga top up di Indonesia Sehingga sedari sini bisa disimpulkan ketika kalian membeli diamond atau apapun itu di toko top up game Si admin dari toko top up biasanya akan langsung melakukan top up ID kalian di region luar Indonesia Yang harganya tentu lebih murah Dan semua ini tentu saja aman Karena memang seller dari toko top upnya Membelinya tetap di distributor resmi dari gamenya itu sendiri Tapi yang berbeda hanya regionnya saja Itulah kenapa beberapa bundle eksklusif yang sifatnya itu region love Tidak bisa dibeli Lewat toko top up yang beredar di pasaran Dikarenakan para seller toko top up ini melakukan jual beli di berbagai region Dan sebagai contoh game sejuta umat yakni Mobile Legends Bang Bang Memang tidak memiliki sistem lock region Sehingga wajah saja juga banyak toko top up Yang menyediakan jasa jual beli diamond mobile legends Dan semua hal yang gue jelasin tadi Berlaku pada toko top up Yang sifatnya itu memang tangan pertama Yang memang langsung membeli di distributor resmi dari region luar Selain itu juga masih banyak toko top up Yang sifatnya itu tangan kedua Yang merupakan reseller dari toko top up pertama Pada intinya skema bisnisnya Memang gak jauh beda dengan skema bisnis penjualan barang online saja Dan itulah skema bisnis dari sebuah toko top up Yang aman dan bersih tentunya Yakni toko top up tangan pertama yang membeli langsung dari distributor resmi dari region luar Atau toko top up tangan kedua yang merupakan reseller dari toko top up yang membeli dari distributor resmi region luar Lalu terus bagaimana dengan toko top up yang ilegal Menurut artikel dari mojok.co Kasus diamond ilegal biasanya terjadi Dikarenakan biasanya sebuah toko Demi mendapatkan jargon toko top up paling murah Banyak seller-seller nakal Yang malah melakukan tindakan carding Yaitu menggunakan kartu kredit orang lain Untuk membeli gift card Sehingga karena memang menggunakan hak orang lain Seller nakal ini biasa memberikan harga yang sangat-sangat jauh dari pasaran Bahkan gak seger-segan kalau oknum ini memberikan harga yang gak jauh beda Dari toko seller resmi Agar membuat kesan kalau tokonya itu juga resmi Sehingga yang membedakan toko ilegalnya dengan toko seller resmi Adalah margin keuntungan yang didapatkan dari diamondnya Tapi yang namanya juga ilegal Tentu saja banyak developer besar yang sudah menangani ini Biasanya developer akan melakukan tindakan banat akun terhadap player Atau membuat skema diamond minus Untuk hukuman terhadap playernya yang membeli diamond ilegal Tapi yaitu hukuman bagi playernya Apa kabar dengan biang keroknya yakni si oknum seller ilegal tadi Mungkin kalian bisa sharing pengetahuan kalian di kolom komen Terima kasih telah menonton video ini Gimana? Apa kalian baru tahu bagaimana rahasia dapur dari toko top up pelangganan kalian? Silahkan komen aja Dari sini cukup disayangkan banyak sekali toko top up ilegal Yang terlalu mengincar jargon toko top up paling murah Tapi sampai lupa tagline paling terpercayanya Sehingga sebenarnya ini memang gak jauh beda dari pelajaran bisnis pada umumnya Dimana dalam berbisnis Selain kita harus menarik customer lewat harga yang bersaing Kita juga harus bisa membangun kepercayaan customer juga Jadi jangan lupa subscribe Dazzle Daah